Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue Kali ini gue mau lagi-lagi ngobrol ringan Karena gue tau besok ada pertandingan Manchester United menghadapi Leicester Tapi gue sudah bikin preview-nya Bisa ditonton ya temen-temen Jangan lupa komennya Anyway, sekarang gue mau bikin ngobrol ringan Terkait dengan ternyata Erik Tenag, salah satu calon kuat ya Calon kuat kalau yang dari kabar yang gue dapatkan Bahkan calon nomor satu dari manager Manchester United Untuk posisi permanent manager musim depan Ini ternyata sudah ada dalam tanda kutip hubungan ya Atau ada garis hubungan dengan Manchester United secara tidak langsung Nah ini gue ketahui dari salah satu artikel yang sudah cukup lama ya Dari harian-harian mirror Memang hariannya sih gue tau pasti debatable apakah ini dipercaya atau tidak Tapi yang paling tidak kabar ini yang dikabarkan oleh harian mirror ini betul Yaitu dari artikel yang mengatakan kalau ternyata Erik Tenag detail Sir Alex Sir Erik Tenag ini memberikan detail soal masalah Sir Alex Perbincangan dengan Sir Alex setelah dia mendapatkan rekomendasi dari atau untuk board Manchester United Dikabarkan Manchester United saat ini sedang dalam perburuan untuk mencari manager permanen tahun depan Dan bosnya Ajax, Erik Tenag ini menjadi favorit untuk mendapatkannya Kurang lebih demikian Manchester United managerial candidate Erik Tenag ya Ini sudah punya insight ternyata ya Tentang bagaimana itu Old Trafford Karena ternyata dia dulu pernah mengunjungi Carrington Wow Ini dikabarkan dulu tahun 2020 ya Tenag ini pernah berbicara kalau ternyata pada tahun 2008 Ketika dia menjadi atau dia masih bekerja di FC Twente ya Ketika itu akan bertanding menghadapi Manchester City di Etihad Tenag ini menjadi salah seorang asisten Dan dari sang manager yang kebetulan asal Inggris yaitu adalah Steve McLaren Nah siapa yang Ini fotonya antara Erik Tenag dan juga Steve McLaren ya Ini Erik Tenag masih sangat muda sekali Bahkan ada beberapa Ini gue udah posting di Twitter Di Twitternya gue yang belum follow bisa follow di Gusti underscore neck ya Ada yang bilang katanya mukanya mirip kayak Siapa namanya Salah satu penyerang atau pemain penyerang sayap asal Perancis Di Manchester United Yang menurut gue ya mungkin bisa jadi sih ya Cuman anyway Siapa itu Steve McLaren Steve McLaren ini adalah asisten Atau mantan asisten dari Sir Alex Ferguson di tahun 1999 sampai dengan 2001 Satu Musim di mana ketika dia join Itu Manchester United memenangkan Liga Inggris Piala FA dan juga Liga Champions Alias pada saat itu memperoleh treble Dan praktis dari tahun 1999 sampai dengan 2001 Kalau tidak salah Di musim ketika Steve McLaren ini menjadi asisten dari seorang Sir Alex Manchester United ini selalu memenangkan juara Liga Inggris Kalau tidak salah ya Lalu selain itu dia juga pernah melatih Middlesbrough ya Dan membawa Middlesbrough memenangkan Piala Liga Dan setelah itu juga membawa Middlesbrough ini menjadi runner up di Piala UEFA tahun 2006 Selanjutnya dia ini diangkat sebagai manajer tim nasional Inggris Walaupun pada saat itu tidak berhasil qualify ke Euro 2008 Dan tentunya pada saat itu menerima banyak kritik Nah setelahnya Steve McLaren ini Kalau tidak salah Sempat ke beberapa klub dan salah satunya ke FC Twente Dan apa hal luar biasa yang dilakukan oleh Steve McLaren di FC Twente Ini salah satu tim di Liga Belanda era divisi adalah membawa FC Twente Untuk pertama kalinya menjadi juara Liga Belanda di sejarah klub mereka Ini menurut gue suatu hal yang sangat luar biasa Nah dilanjutkan lagi ya di artikel yang tadi Steve dan saya artinya Arik Tenah mengunjungi Sir Alex Ferguson Ketika kita akan bermain menghadapi Manchester City Di pagi hari sebelum kita melakoni pertandingan tersebut Kita minum kopi Kita ngopi-ngopi dengan Sir Alex Dan ini sangat memorable Conversation atau perbincangan Tentang sepak bola Ketika kita mengunjungi Sir Alex berada di kantornya Dia adalah seorang manajer pada saat itu Yang dia juga punya overview Langsung Tentang lapangan latihan di Carrington Dia bisa mengikuti latihan Atau sesi latihan dari kantornya dia Ini betul-betul pengalaman yang sangat luar biasa Jadi ternyata Arik Tenah ini sudah Pernah bertemu dengan Sir Alex Ferguson Di waktu yang lampau Dan dia ada Dia pernah bekerja dengan mantan asistennya Sir Alex Yaitu adalah Steve Mekler Nah ini buat gue menarik Kenapa? Beberapa hari yang lalu Arik Tenah ini dikabarkan menelpon Seorang Louis Seorang Louis Van Gaal Louis Van Gaal Dan Louis Van Gaal Secara belak-belakan Memberi masukan supaya jangan ke Manchester United Maksud gue begini Arik Tenah ini juga cukup serius Menanggapi tawaran dari Manchester United Ini terbukti dari itu tadi Salah satunya adalah dia Mencari masukan dari orang-orang Yang dia pikir Bisa untuk memberi masukan tentang Apa itu Manchester United Salah satunya Louis Van Gaal Yang tentu saja pernah menjadi manajer di sana Nah Asumsi gue Sekali lagi ini asumsi gue Bukan tidak mungkin Atau besar kemungkinan Mungkin sekali lagi Ini masih asumsi gue Arik Tenah juga akan menghubungi Seorang Steve McLaren Dimana Steve McLaren Pernah bekerja sama dengan Arik Tenah Walaupun hanya satu musim di FC Twente Tapi mereka paling tidak ada Sudah satu sama yang sudah kenal Dan Steve McLaren tentu saja Pernah berada di Manchester United Bahkan di masa keemasan Jadi bukan tidak mungkin ada komunikasi di antara keduanya Walaupun gue juga berusaha cari di media Apakah ada hal tersebut Gue tidak bisa menemukan Tapi tetap menurut gue sih Namanya orang Kalau mau menerima Apa atau sedang mengincar suatu posisi Atau pekerjaan Pastinya juga mengumpulkan informasi sebanyak mungkin Dan tentunya Informasi-informasi tersebut kan Berusaha untuk diraih dari Orang-orang yang kenal Apalagi orang-orang yang pernah Bekerja di tempat sebelumnya Seperti dalam kasus Arik Tenah ini adalah Menanyakan kepada seorang Louis van Gaal Kebetulan Louis van Gaal Pelatih timnas Belanda Jadi pers atau media pun Bisa menanyakan hal ini secara langsung Tapi Steve McLaren kan Posisinya berbeda Steve McLaren memang betul Mungkin dia kurang begitu sukses Di Inggris Walaupun sebagai asisten manajer ia Dan sebagai manajer dari Middlesbrough ia Mungkin pada saat itu Lompatannya terlalu tinggi Langsung ke timnas Inggris Yang tentu saja Tekanan, pressure Dan lingkungannya pun Berbeda dengan klub Tapi ketika dia melatih FC Twente Ini cukup membekas Sampai sekarang Gue yakin Bagi para fans FC Twente Steve McLaren ini Pasti dianggap sebagai sosok yang Sangat Apa ya Mungkin bisa dikatakan Sosok legenda juga Mampu mengantarkan klub ini Untuk pertama kalinya Menjadi juara Liga Belanda Dan Erik Tenah Kalau tidak salah Erik Tenah Semusim sebelumnya sih Lalu setelah itu Dia kalau tidak salah Pindah ke PSV Eindhoven Sebagai asisten juga Ini juga membuktikan Bahwasannya Erik Tenah Ini karir kepelatihannya Juga sangat berjenjang Dia tidak langsung Ujuk-ujuk Jadi Manager atau pelatih Tapi dia juga sempat Menimba ilmu Di usia yang cukup muda Sebagai seorang asisten Salah satunya adalah Menjadi asisten seorang Steve McLaren Kurang lebih demikian Ini ngobrol ringan aja Bagi-bagi Apa ya Bagi-bagi Informasi Karena buat gue Ini juga informasi Masih baru Yang gue temukan Gue scroll-scroll Gue baca-baca internet Browsing-browsing Eh Terhadap ada informasi ini Gue pikir ini cukup menarik Mudah-mudahan ini cukup menarik Untuk dibagikan ke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat Dan juga subscribe Sekali lagi Hampir puasa Selamat Menunaikan ibadah puasa Semoga Ya kita bisa Beribadah Bisa Berlomba Mendapatkan Pahala yang banyak Di bulan puasa ini Tetap jaga kesehatan ya Jangan lupa itu Paling penting Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa sholat Like dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh